Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Diozeta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Cetik Badung, Tetesan Air Mayat, bagian kedua Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya Seorang wanita dengan kebaya beli berwarna hitam Dengan rambut panjangnya yang kusut Menatap kami dari luar Entah aku harus berkata Dia wanita yang anggun Ataukah mengerikan? Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya Ralah, kamu ralakan Ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar Wanita itu tidak menjawab Sebaliknya ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita Ralah, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh meme? Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu Seketika Ralah tertawa tidak tergendali Semberi mengacak-acak rambutnya Matanya melotot seperti kesetanan Semua akan mati Kusisakan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir Dia pantas mendapatkannya Teriak Ralah meluapkan seluruh emosinya Mita yang sudah tidak tahan Segera melesat keluar Mencoba mendekati Ralah Namun tiba-tiba listrik rumah Ralah Tempat kami berada saat ini kembali mati Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar Entah kemana perginya Tiba-tiba Ralah sudah menghilang dari pandangan kami Aku mencoba mencari keluar Tapi tidak ada satu pun petunjuk mengenai kepergian Ralah Salah, cek meteran listrik lagi Ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku Asrah pun mengerti dan segera bergegas pergi Sementara Mita terlihat sangat shock Udah tak, tenang dulu Jangan terlalu dipikirin Aku mencoba menenangkan Mita dari rasa kalutku Dia, dia beneran, Andra Kenapa dia sampai bisa melakukan ini semua? Aku tidak mampu menjawab apapun Hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya Bukan dari listrik, Andra Saklarnya masih naik Yaudah, kita harus gimana? Kita mau nerupes hujan atau nunggu disini? Kak, kalau, kalau gua sih Mending hujan-hujanan Oh gak gua disini Udah gelap Ada mayat juga di dalam Benar ucapan Asrah Aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini Selain gelap dan hujan ras Keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk Benar-benar bukan kondisi yang tepat untuk menunggu hujan usai Kita terobos hujan saja ya Mita Aku mengajak Mita Mita pun menganggup dan berusaha berdiri dengan bantuanku Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat dimana Rala menampakkan dirinya tadi Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah Tiba-tiba Mita menahanku Dan Asrah menghentikan langkahnya Drak Asrah memanggilku dengan suara yang gemetar Aku menoleh ke arahnya Dan wajahnya terlihat memucat Genggaman tangan Mita pada bahu ku juga semakin keras dan gemetar Itu, itu, itu apaan Drak? Aku menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Asrah Namun tidak ada apapun disana selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya Apaan, Zah? Gak ada apa-apa? Lihat yang benar, Drak Itu, itu, kenapa ada orang-orang tanpa kepala disana? Orang tanpa kepala? Gak ada apa-apa, Mita Mereka semua menenteng bagai hewan, Drak Kepala monyet, kepala kambing Mereka apaan? Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud Halusinasi Atau aku yang memang tidak pekah Tapi yang aku tahu, ketakutan mereka itu nyata Drak Tutup, Drak Tutup pintunya Mereka ke sini Asrah mendahuliku untuk berlari dan ku susul untuk membantunya menutup pintu Asrah menahan pintu itu dengan punggungnya sekuat tenaga Dan Mita pun mulai membantunya Aku yang masih belum mengerti pun ikut duduk bersandar pada pintu itu Mita, Asrah, kalian yakin? Kalian gak lagi berhalusinasi? Seketika kaca jendela rumah itu pecah dengan lemparan batu dari luar Piyar Satu persatu semua kaca itu pecah tanpa terkecuali Mita berteriak sekuat tenaga Ketakutan dengan kejadian itu Sementara aku dan Asrah memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserahkan Sayangnya itu hanya permulaan Tak lama setelahnya, sebuah benda dilempar ke dalam dan memantul ke arahku Tanpa sengaja aku menangkap benda itu Dan tersontak dengan apa yang aku genggam Ah, kepala monyet Aku berteriak sepontan melemparkan kembali benda itu Tak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah kepala kambing, kepala ayam Dan bangkai kepala hewan menghujani kami Dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya Jadi yang kalian lihat Yang kalian lihat tadi beneran Beneranlah, sejelas itu Aku pun masih penasaran dan sedikit mengintip dari kaca jendela yang pecah tadi Namun sama saja tidak ada apapun yang terlihat dari sana Apa maksudnya ini? Dra, jangan melihat keluar Mereka masih di sana Ada suara aneh yang muncul dari mereka Kata Mita dengan ketakutan Suara Bukannya mereka tidak memiliki kepala Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Asrah pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam Dengan kunci yang dimiliki Mita Kami hanya terduduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan ini Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang Tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah Mita Coba hubungi pak anehmu Minta tolong jemput kita disini Sudah Ndra Dari tadi gua coba telpon, gua kirim pesan, tapi gak ada respon Waduh Mereka mengelilingi rumah ini Kita cuma bisa menunggu mereka pergi Ndra Atau menunggu pagi datang Aku tidak bisa berpikir lagi Dan mengerikan dari ruangan itu Baca doa sebisa kalian Tentulkan bayangan sosok makhluk yang berada di luar yang tidak dapat aku lihat Kami menunggu Itu, itu siapa Ndra? Gak ada orang lain selain kita di rumah ini Hal yang paling tidak ingin aku bayangkan Terdengar langkah terseok-seok dari arah dalam kamar itu Terdengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali Seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan Jasad Ibu Rala Itu Jasad Ibu Rala Yang lengah membusuk merayap keluar dari kamar Ndra Itu, itu mayat bisa bergeran Ndra Wajah Asra semakin pucat Sementara Mita hanya menangis Tidak karuan menyaksikan hal mengerikan itu Jasad itu mencoba untuk bangun Namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali Hingga akhirnya Jasad itu menoleh ke arah kami Ia tersenyum Jasad itu tersenyum lebar saat berhasil menemukan kami Saat itu jantungku berdebar sangat cepat Entah apa maksud dari senyuman itu Tidak tahu apa yang harus kami lakukan Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku Walaupun aku harus mengulangi beberapa kali Tepat saat petir menyambar Seketika sosok Jasad itu hilang Kami menoleh ke segala arah Dan sama sekali tidak melihat sosok Jasad itu lagi Kami mengatur nafas sembari tetap waspada Sampai akhirnya sesuatu menetes ke lantai tempat kami berdiri Sepontan kami pun mencari asal tetesan itu Tapi Dari langit-langit rumah Jasad yang tadi menghilang sudah merayap di atas Memandang kami Sambil wajah tawanya itu yang mengerikan Tawanya terdengar aneh Dengan tenggorokannya yang mungkin telah rusak dimakan belatung Seketika wajahku pucat Kaki ku pun bergetar lemas Melihat sosok mengerikan yang wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja dari kepala aku Lari Mita Lari Mita Ucap Asra pada Mita Sementara aku menarik tangan Mita untuk meninggalkan tempat itu Tepat saat kami pergi Jasad itu terjatuh di lantai Ia terus menatap kami sambil merayap Memakani satu persatu kepala hewan yang berserakan di ruangan ini Aku mencoba menahan rasa mual melihatnya Perlahan kami menjauh dari makhluk itu ke arah dalam rumah Menghindari semua kengerian itu Drah Aku segera menoleh ke arahnya Ia terlihat terpaku menatap ke dalam kamar Lihat itu Drah Mita Kami menoleh ke dalam kamar Saat itu juga bulu kudu kami kembali merinding Posisi kamar itu masih sama persis seperti saat kami keluar tadi Dan jasad itu masih terbaring mengenaskan di kamar Jadi sah Makhluk yang menyerupai jasad itu apa? Tanya Mita yang semakin cemas Seolah menyadari tingkah laku kami Tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu Menghampiri kami sambil merayap memuntahkan berbagai darah Yang ia hisap dari kepala-kepala hewan itu Lari Kita harus lari Kita terobos saja makhluk di luar Ajakku yang merasa panik saat mengetahui makhluk itu mendekat Makhluk di luar sangat banyak Drah Gimana cara kita kabur? Asra panik Aku pun menarik mereka ke dapur Mencoba memeriksa pintu belakang Namun ekspresi Asra dan Mita mengatakan Bahwa kondisi di luar jauh lebih berbahaya Belum sempat memikirkan cara lain Tiba-tiba sosok itu sudah merayap semakin cepat menghampiri kami di dapur Drah Kita terpocok Drah Di hadapanku hanya terlihat satu makhluk menyeramkan Namun mengapa saat itu aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu Seolah menatapku dari seluruh penjuru ruangan ini Samar-samar terdengar suara gong di telinga kami Anehnya Jauh atau dekat kami tidak bisa membedakan Mita Lu dengar suara gong? Iya aku dengar Suara itu terdengar lagi bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rala Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu Mita dan Asra pun mengatakan sosok di luar Perlihat bingung dan berlahan menghilang Ini, ini suara gong dari mana? Mungkin ada balian yang berusaha nolongin kita Benar saja Setiap gong itu terdengar Membuat makhluk itu berlahan menghilang dari hadapan kami Dan terdengar langkah mendekat ke arah rumah ini dari luar Saat itu juga kami berlarian menuju ke luar Dan membuka pintu Untuk beberapa saudara Mita bersama balian dan pecalang Yang sepertinya membantu mereka Mita Kamu gak apa-apa Tanya seseorang yang sepertinya masih saudara Mita Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya Maaf, Bli Ada jasad di kamar itu Ucapku berusaha memberitahu mereka Mereka pun mengecek kamar itu Dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan itu Bagaimana kalian bisa masuk ke kamar ini? Tanya salah seorang pecalang Ini rumah Rala Ibunya sempat menitipkan kunci rumah ini kepada Mita Teman kecil Rala Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rala Dan sama sekali tidak menyangka Bahwa akan menemukan hal seperti ini Jelas Asrah menggantikan Mita untuk bercerita Sepertinya penjelasan singkat Asrah sudah cukup untuk mereka Pak Nik, bagaimana keadaan Pak Nik? Tadi Mita telpon tidak ada jawaban Tadi di rumahmu juga ada kejadian Pak Nekmu terkena serangan Namun ia selamat Sekarang ia masih menenangkan diri Wajah lega terpampang di wajah kami Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan yang mulai meredah Untuk kembali memeriksa keadaan Pak Nik Selama perjalanan Aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka Dan tentang hal yang hanya dapat dilihat oleh Asrah dan Mita tadi Mereka terlihat tidak heran Mungkin saja kejadian yang dialami Pak Nik Tidak jauh berbeda dengan yang kami alami Benar Pak Nik Terjadi sesuatu pada mereka Ucap seorang balian yang menolong kami tadi Syukurlah kalian selamat Ucap Pak Nik yang terlihat khawatir dengan keadaan kami Walau sebenarnya wajah Pak Nik masih terlihat pucat saat ini Pak Nik, banyak yang ingin Mita ceritakan Kalian tenangkan diri dulu Di sini aman Ada Belisande Beliau balian yang membantu ayahmu Mita yang mendengar berita itu segera menghampiri Belisande dan menanyakan kabar ayahnya Namun ia tidak bisa berharap banyak Ayahnya masih belum sadar Dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit Beli, Pak Nik, ini semua olah Rala, Beli Pak Nik terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi Ekspresi Pak Nik pun tidak heran Kami pun menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di rumah Rala tadi Mengenai keberadaan jasad ibu Rala yang sudah membusuk di sana Hingga kejadian aneh saat ada makhluk tanpa kepala di luar yang mengepung kami Jadi, cetik badung yang digunakan Ia dapatkan dari tetesan air mayat ibunya Ucap Belisande dengan wajah kasihan Memang benar Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Rala saat mengetahui kematian ibunya Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar Membayangkan ia mengurung diri berhari-hari di kamar bersama jasad ibunya itu Benar-benar membuat hatiku seperti merasa teriris Maafkan bila saya lancang Tapi, Rala melakukan itu semua Karena ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Mita Apa kematian ibu Rala ada hubungannya dengan orang tua Mita dan kerabatnya? Tanya Asrah Pak Nik sedikit memalingkan wajahnya Seolah belum yakin untuk bercerita Namun kejadian hari ini benar-benar memaksa siapapun di tempat ini Untuk tidak menyimpan rahasia Yang saya tahu Keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rala atau ibunya Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka Terutama Saat mengetahui bahwa ibu Rala adalah seorang melik Melik? Di Bali, melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa Dan ada tingkatannya Kadang berdampak buruk dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya Mungkin mirip seperti Indigo Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita Dari tulisan-tulisan Rala Ibunya mati dengan serangan ilmu hitam Apa itu benar, Bli? Tanyaku penasaran Bli Sande hanya menghela nafas mendengar pertanyaanku Walaupun saya seorang balian Tapi saya juga manusia biasa Saya harus memeriksa kondisinya dulu Bersama pihak medis untuk memastikannya Memang masuk akal Anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan Kadang menuntut mereka untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan Sekarang lebih baik kalian istirahat Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita dan yang lainnya Dan satu lagi Cetik itu hanya bisa menyerang seseorang yang kondisinya sedang lemah Jadi sebisa mungkin jaga kondisi kalian baik-baik Peringat Bli Sande kepada kami Aku setuju, saat ini tubuhku terlalu lelah Dan mataku terlalu berat Malam yang hanya tersisa sedikit ini Harus bisa kami manfaatkan untuk melepas seluruh rasa lelah kami Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya Ditemani saudara perempuan yang lain Aku dan Asra kembali ke rumah Pak Anik Untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku dan melewati malam ini Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita dan saudara-saudaranya Sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya Aku dan Asra hanya memantau dari jauh Sembari sesekali membantu apa yang kami bisa Setelah melihat hal ini Aku sangsi apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus Kalau gue jadi Mita Mungkin gue gak bakal ikut balik ke Jakarta sah Iya Andra Gue juga ngerti Kalau dia sampai mutusin kayak gitu Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil Melihat prosesi ini Aku membayangkan bagaimana seandainya ayah Mita bisa kembali pulih Dan ia mengetahui istrinya telah meninggal Dan ayah Mita tidak mampu mengantarnya sampai peristirahan terakhirnya Entah sesakit apa perasaannya saat itu Lewat tengah hari Barulah Mita sudah selesai dengan acara pemakaman Ia terlihat anggun dengan baju adat bali yang ia kenakan Namun kebaya hitam yang ia kenakan masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya Saat aku terpaku dengan Mita Wajah Asra terlihat aneh dengan memandang sesuatu di belakang Mita Eh, Sa, lu kenapa? Iya, kenapa Asra? Asra tetap terpaku ke arah itu Ia seolah ingin berlari kesana Aneh, masa gak ada yang melihat orang itu? Aku dan Mita pun menoleh ke arah ia menatap Ada sekumpulan kerabat Mita Namun aku yakin yang dimaksud Asra bukan itu Tapi rupanya Responku berbeda dengan Mita Mita terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas Sa, orang itu menenteng kepala kambing Sontak aku menoleh ke arah Mita Sekali lagi aku tidak bisa menyadari Keberadaan seseorang yang dilihat oleh mereka berdua Iya, tah Dan gak ada orang yang curiga Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar Sepertinya kali ini mereka lebih berani dengan adanya orang lain di sekitar kita Dan memutuskan untuk menghampiri orang itu Baru beberapa langkah berjalan Tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seseorang yang menghadang kami Belisande Aku tahu apa yang kalian lihat Jangan dekati makhluk-makhluk itu Tak, tapi Beli Mereka itu siapa? Bahkan di rumah Rala Mereka tidak memiliki kepala Tanya Asra Saya masih belum tahu dengan pasti Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam Dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita Perwujudan ilmu hitam Bisa berwujud seperti manusia Gila Aku tidak mengerti tentang situasi ini Belisande mengaku belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu Yang ia bisa saat ini Hanya menjaga keluarga Mita Yang tersisa dari serangan orang-orang yang mengincarnya Beli Bukannya Rala membunuh menggunakan cetik badung Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami? Pikirkan saja Apa mungkin Anak polos seperti Rala Bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung Untuk keluargamu begitu saja Masuk akal Saat itu juga aku berpikir Bahwa ada sosok yang membantu Rala Untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita Sebenarnya cetik badung itu apa? Apa begitu mematikan? Yang gue tangkep sih Itu semacam ilmu sang tetsa Benar gak tak? Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan Cetik itu mirip santet Namun wujudnya racun yang tidak berasa Berwarna dan berbau Untuk cetik badung sendiri berasal dari tetesan air mayat Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan Agar tetesan air itu bisa mematikan Dan tidak terdeteksi oleh korbannya Kabar buruknya Kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu Saat ini Kita hanya kuat-kuatan antara ilmu Rala Dan sosok yang membantunya yang menang Atau kita yang menang Ucap Bli Sande pada Mita Aku menelan ludah mendengar ucapan Bli Sande Tapi Kapan aku terkena cetik itu Bli? Bukankah Saya baru datang dari Jakarta? Banyak cara Untuk mengirimkan cetik itu Salah satunya Melalui sosok gaib Tapi saya tidak bisa memastikan Mendadak aku teringat sosok makhluk Menyerupai Mita Yang terlihat di luar kos Dan menghampiriku dengan wajah yang pucat Sebelum lo sakit di kos kemarin Gue sempat melihat sosok mirip lo di luar Habis itu Sosok itu mengetuk kamar gue Wajahnya mirip lo dan pucat Waktu itu Gue kira itu mimpi Aku mencoba menceritakan Apa yang aku lihat sebelumnya Bisa jadi Itu salah satu kirimannya Sosok itu menyerupai Mita Agar mudah mencarinya Balas Bli Sande Tak banyak lagi Perbincangan diantara kami setelah itu Bli Sande pun setelahnya Mengajak kami menjenguk ayah Mita Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana Hanya pemandangan Mita Yang mendoakan ayahnya Dan mencurahkan perasaannya Hanya saat ini pada ayahnya Yang hanya membalasnya dengan diam Sebuah pemandangan yang sangat pilu Namun Mita cukup tegar Aku merasakan ia masih ingin Berusaha menyelamatkan ayahnya Dan mencari tahu tentang Mengapa Rala ingin menghabisi keluarganya Kami pun kembali ke rumah Mita Mita diantarkan oleh pemandangan langit Yang mulai memerah Tidak banyak perbincangan Sepanjang perjalanan kami Beberapa kali Aku membuka pembicaraan Mita hanya membalas dengan seadanya Mungkin ia juga terlalu lelah Tapi keheningan itu terhenti Saat sampai di salah satu ujung jalan Kami berhenti dengan sosok seseorang Yang berdiri di ujung jalan itu Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas Tapi rasa merinding Sudah menyelimutiku saat ini Saat kami semakin dekat Sontak tubuh kami bertiga Kaku saat melihat sosok itu Perempuan dengan kebaya hitam Berdiri tepat di hadapan kami Di bajunya Dan bentuk tubuhnya Aku menduga Itu adalah Rala Tapi yang membuat kami bertiga Bergidik merinding adalah Saat mengetahui Itu adalah sosok tubuh Rala Yang menggenggam kepala seekor kerbau Dan sialnya Tidak ada kepala yang menyambung di leher Rala Kebaya hitamnya sudah bercampur Dengan darah dari lehernya Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan Bersama langit merah Yang seolah membakar dendam Rala Di tengah kepanikan kami Tiba-tiba sosok itu menghilang Tanpa jejak Kami mencari keberadaan sosok itu Namun sama sekali Tidak ada petunjuk Saat itu juga Kami mempercepat langkah kami Menuju rumah Mita Dan betapa terkejutnya kami Saat mengetahui rumah Mita Masih ramai dengan orang Pak Nik Ini ada apa? Kenapa semakin ramai? Tanya Mita dengan panik Mata pak nik terlihat berkaca-kaca Entah sepertinya Permasalahan yang rumit Baru saja terjadi Kamu tenangin diri kamu dulu ya Mita Setelah itu Kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu Ucap pak nik pada Mita Aku menoleh ke arah sebuah kardus Yang dikerubuti oleh beberapa warga Kira-kira apa isinya Sampai bisa membuat pak nik gelisah Dan warga berkumpul di tempat ini Rasa penasaran membuat kami bertiga Memilih untuk segera mengecek isi kardus itu Tepat saat melihat isinya Seketika rasa jantungku ingin segera berhenti Mita menutup mulutnya Dan menangis dengan air mata Yang tak lagi dapat ia tahan Kepala ralah Kardus itu hanya berisi Sebuah kepala seseorang perempuan Yang selama ini kami lihat Sebuah kepala Yang terlihat dengan jelas Bahwa matinya tidak tenang Dengan mata yang masih terbelalang Drah Gua gak kuat lagi Drah Tangis Mita yang meminjam bahugo Untuk menumpahkan air matanya Sayangnya pemandangan itu Bukanlah yang paling mengerikan Ada sebuah surat yang datang Bersama dengan kepala itu Sebuah pesan Membacanya sekilas membuat aku penasaran Apakah yang dilakukan keluarga Mita Hingga ralah melakukan ini semua Bila tetesan air jasad meme Tidak cukup untuk membunuh kalian semua Maka tetesan air dari jasadku yang telah membusuk Dan rohkulah yang akan membunuh kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton